Baik, untuk hukuman persikatan itu kita langsung aja ketikopi gitu ya Di sini sudah sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya Teh butuh susu seru gitu ya Selalu beri wang sendirian, semenjadi semuanya Pus Solution Biar apa? Iya betul, beres-beres Salah nomor satu, soalnya kayak gini Kita baca perang-perang ya Rencana penetapan alakasi waktu 1 tahun pembelajaran Untuk mencapai kompetensi inti, kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum Dan merupakan program umum pembelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru Program sebut melulu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pembelajaran Karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya Seperti silabus dan rencana perlaksanaan pembelajaran Program yang dimaksud disebut adalah A. Program tahunan B. Program semester C. Program remedia D. Program pengayaan E. Program bimbingan Conseling Nah, kawan-kawan untuk menjawab ini berarti kita harus tahu masing-masing definisi dari opsi ini Program tahun ini itu apa? Program semester apa? Program penemua apa? Program pengayaan apa? Program bimbingan Conseling apa? Gitu kan aja Oke, kita lanjut ke nomor 2 dulu ya Jangan dulu dijawab Oke, nomor 2 Selalu habis masing-masing Jadi semua I. Plus Solution Biar apa? Iya, betul Biar inspirasi gitu kan aja Program penjabaran dari program tahunan Setelah menganalisis jumlah minggu efektif Jumlah KD Tingkat kedalaman dan kesulitan tiap KD Kesediaan sarana-pesarana Sehingga dapat menentukan alokasi waktu untuk setiap KD Program yang langsung adalah Sama opsinya juga ya Ada program tahunan, program semester, program media, program pengayaan, dan program bimbingan kesulitan Gitu kan Oke, teman-teman Perlu kita ketahui Yang dimaksud dengan program tahunan atau PROTA Merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran Untuk mencapai kompetensi inti, kompetensi dasar Yang ada dalam kurikulum Nah, PROTA berdasarkan kurikulum 2013 merupakan program umum pembelajaran Untuk setiap pelajaran yang dikembangkan oleh guru Perlu tersebut sebagai rencana umum paksanaan pembelajaran Setelah diketahui kepastian jumlah jam pembelajaran-pelajaran efektif dalam 1 tahun Jadi, isi PROTA itu adalah tentang jumlah pelajaran efektif Kawan-kawan dalam 1 tahun PROTA perlu disiapkan dalam dikembangkan oleh guru sebelum tahun pembelajaran Ya, kenapa? Karena merupakan perdoman bagi pengembangan proses-proses berikutnya Program-program berikutnya seperti program semester Program silabus dan RPP Jadi, kawan-kawan, PROTA itu Kalau kita tidak bikin PROTA, kita tidak bisa menyusun RPP Kita tidak bisa menyusun program semester Nah, begitu saja silabus gitu, kawan-kawan ya Apalagi silabus sekarang ini diserahkan kepada guru Insya Allah di next pertemuan akan dibuatkan pembahasan mengenai silabus RPP Sudah, sekarang kita masuk ke PROTA dulu ya Jadi, intinya program tahunan itu adalah Rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pejaran Untuk mencapai KI dan KD Yang kemudian dia itu berisi pengenai pelajaran efektif dalam 1 tahun Jadi, kalau begitu jawabannya pertemuan sama satu apa? Iya, betul Program tahunan yang A Begitu, kawan-kawan Anset Nampak-nampak Iji-ji-ji Steady Mantap Gitu, kawan-kawan Karena dia berisi penetapan alokasi waktu selama 1 tahun gitu, kawan-kawan ya Itu, kan Sementara promise itu definisinya adalah Ini promise ada Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan Jadi, promise itu ini bisa dibuat kalau programnya sudah dibuat gitu Karena promise itu adalah penjabaran dari program tahunan, kawan-kawan Isinya adalah tentang hasil analisis jumlah minggu efektif Jumlah KD, tingkat kedalaman kesulitan tiap KD, ketersediaan saran-pesarana Sehingga dapat menentukan alokasi waktu untuk setiap KD Jadi, kalau begitu nomor 2 ini Nih, nomor 2 Jawabannya tadi adalah Nih, program penjabaran dari program tahunan Oh, berarti program semester Berarti yang B Begitu, kawan-kawan Anset Inam-inam Iji-ji Jadi, mantap Gitu, kawan-kawan Next Oke Ini dia definisinya program tahunan dan program semester Silahkan, kawan-kawan searching Eh, sorry Capture aja dulu Boleh Nanti buat dibaca-baca Oke, next Nah, perlu kawan-kawan ketahui Yang dimaksud dengan kompetisi inti Ini terdapat di Permendikbud nomor 24 tahun 2016 Hmm, bas, kawan-kawan ya Bas lupa Kalau ada juga permendikbud nomor 22 tahun 2019 Kalau tahun 2022 itu tentang RPP-nya di sini RPP Kalau ini Tentang isi definisi dari KI Atau kemudian KD Dan lain sebagainya Gitu Ini permendikbud nomor 24 tahun 2016 Nah Dimana di pasar 2 Dikatakan bahwa kompetisi inti Jadi, kawan-kawan perlu tahu nih Siapa tahun nanti muncul gitu ya Kompetisi inti itu adalah Nih, kemampuan untuk mencapai standar kompetisi lulusan Jadi, kemampuan untuk mencapai SKL ya Standar kompetisi lulusan Yang harus dimiliki oleh seorang peserta lidi Pada setiap tingkat keras Itu kemampuan inti Sementara kompetisi dasar Merupakan kemampuan dan materi pembelajaran Kalau ini itu sama kemampuan Tapi bedanya ada materi pembelajaran minima Yang harus dicapai peserta didik Untuk suatu mata pelajaran Pada masing-masing satu lapidikan Yang macu pada kompetisi inti Nah, gitu Bedanya sama-sama kemampuan ini Sama untuk mencapai SKL ya Bedanya kalau ini ada kemampuan dan materi pembelajaran minima Makanya ada yang disebut dengan KKM Jadi, kritis ketulisan minimal belajar ya Itu, tiap sekolah itu ada Gitu ya, KKM-nya Jadi, seorang dikatakan berhasil Atau lulus atau tidak Apabila di mencapai KKM gitu Sementara kompetisi inti itu Sebagai menilai maksud pada sesuatu ini Di antaranya ada kompetisi inti sikap spiritual Kawan-kawan Sorry, ini dia spiritual Sosial Pengetahuan Dan juga keterampilan Nah, untuk spiritual Biasanya kalau sekarang itu Kalau nggak salah ya Untuk semua guru Tidak diharuskan Tidak wajib gitu Sifatnya hanya beberapa guru Di antaranya guru PPKN Kalau nggak salah PKN Sama guru BK Kalau nggak salah ya BK Sama guru PAI gitu Kalau nggak salah itu Yang wajib membuat Apa Yang melakukan penilaian Kompetisi spiritual ini Kalau dulu kan bisa mengalukan pengamatan Kita juga dianjurkan untuk membuat rubrik Rubrik Jadi menilai peserta didik Untuk sikap spiritualnya Dari rubrik sosialnya Pengetahuan keterampilannya dari rubrik Kita biasanya ada penilaian diri Penilaian antar teman Biasanya seperti itu Seorang tidak wajib gitu ya Kemudian juga ada jurnal Tapi Dibolehkan untuk semua guru Baik itu guru apapun itu Mau eksak gitu ya Selain guru PKNPK ini juga Dibolehkan untuk Memberikan penilaian Sikapnya Boleh diberikan ya Jadi penilaian sikap Boleh Lalu dikombinasikan Dan diskusikan dengan guru ini Gitu kan Boleh Tapi tidak wajib gitu Itu dia definisinya Kemudian Kompetisi dasar Kurikulum berisi kemampuan dan materi pemajaran Ini sudah ya tadi Yang macu pada kompetisi inti Kompetisi inti dan kompetisi dasar Digunakan sebagai dasar perubahan buku teks Jadi kalau buku Kita mau buat buku nih Di buku itu Harus berdasarkan ini Kompetisi inti dan kompetisi dasar Kalau kita buat buku Enggak nyambung ke sini Dijamin gak laku bukunya Gitu kan Karena harus nyambung Di sini Makanya beberapa tahun yang lalu Kalau masalah itu Terjadi perubahan Ketika dari kurikulum 2006 Kalau satu Ketika kurikulum 2013 Banyak sekali Ditarik buku-buku Karena untuk disesuaikan dengan Kompetisi inti dan kompetisi dasar Gitu kawan-kawan Ya Itu dia Karena dasarnya buku Jadi kita itu Belajar Sorry Memberikan pembelajaran Kepada peseradik Bukan pada buku Bukan berdasarkan buku Nah itu adalah Bukan kesalahan yang hakiki Gitu ya Bukan Tapi itu tidak baik Jadi ketika seorang guru Mengajar dengan menggunakan buku Itu tidak baik Pedomannya Karena pedoman guru itu Bukan buku Melainkan KI dan KD Nah dimana KI dan KD ini Kawan-kawan kalau mau tahu Boleh ini dicari Di Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 Nah Jadi kita mau mengajar Apa saja KD-nya Ini ada di sini Lengkap Mulai dari SD SMP SMA Kalau tidak salah Itu di sini Nomor 37 Tahun 2018 Semua mapel ada Baik itu bahasa manusia Matematika Wajibnya Peminatannya Kemudian IPA Biologinya Peminatis sejarahnya Apa semua ada di sini Ini diatur Nah tugas kita nanti Baru Untuk memberikan Pembelajaran kepada siswa Atau besar detik Kita sementara Dibuat muat Tuduh program Semesta Program tahunan Sama program semester Nah gitu Kawan-kawan Ini gitu ya Jadi kompetisi dasar Kompetisi itu ada Dibuat di Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 Oke berikutnya Nah dalam penyusunan Memperota Satu guru itu Harus menalah Kandar pendidikan Jadi awal mulanya Dari kandar pendidikan Kita harus cari tahu dulu Kemudian ciri khas Satuan pendidikan Basarnya Butuhan Tiga Satuan pendidikan Contoh Misalkan Dilihat Kandar pendidikannya Bagaimana Kemudian ciri khasnya Misa di Sekolah tersebut Atau di sekolah Tertentu Diadakan Selalu Diadakan Pentas Siswa Misalkan Setiap bulan Nah ciri khasnya Atau ada lagi Perayaan Apa Misalkannya Maka ini juga Disesuaikan Kesini Maksudnya Disini ciri khas Maksudnya Gini Jadi siapa tahu Nanti ada Disini tidak tercatat Libur Namun Ternyata Disini Digunakan Untuk Kegiatan Tertu Maka Ini harus Disesuaikan Jadi Kita harus menalah Dari kalender pendidikan Awal mulanya Kemudian Menalah jumlah KD Pada suatu Pelajaran Jadi Kita juga harus Menalah jumlah KD Ada berapa Di Permendikbud 37 Tahun 2016 Yang terbaru Itu ya Telah Ada berapa KD Setelah Baru Menendai Hari-hari Libur Kita harus Menendai Libur Ada berapa Hari Libur Dalam Satu Minggu Dalam Dinyatakan Satu Bulan Semester Baru Satu Tahun Itu Perotak Namanya Pembelan Pelajaran Kapan Juli Tanggal Tanggal Berapa Misalkan Ya Karena Kalau Juli Misalkan Itu Berapa Hari Nah Tanggal Kita Masuk Tanggal 15 Juli Misalkan Berarti Sebelum Tanggal 14 Itu Masuknya Libur Berarti Minggu Yang Tidak Efektif Nah Setelah 15 Itu Baru Minggu Efektif Gitu Dimana Minggu Efektif Itu Diantaranya Kawan Yang dimaksud Dengan Hari Libur Itu Jeda Tengah Semester Yaitu UTS Yang Sebut Dengan Ah Sorry Jeda Tengah Semester Itu Ujian Tengah Semester Ujian Atau Penilaian Akhir Semester Pas Bisa Disebut Sekarang Penilaian Kalau Ini Jeda Antar Semester Itu Biasanya Disebut PTS Penilaian Antar Semester Atau Tengah Yang Sebut UTS Kalau Dulu UAS Ujian Akhir Semester 1 Ujian Akhir Semester 2 Atau Ganji Genap Ini UTS Ujian Tengah Semester 1 Sebetulnya Ini Gak Ada Sebetulnya Temuan Beberapa Sekolah Ada Yang Melaksanakan UTS Ini Boleh Diboleh Gak Boleh Kemudian Libur Tahun Pelajaran Itu Yang Kita Menandai Hari Hari Keagamaan Hari 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 Segit Hari 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 Khusus Kegiatan Satuan Pendidikan Juga Sama Kita Tendai Itu Disini Perlu Diskusi Dengan Wakil Kepas Sekolah Bidang Tentu Bidang Kesiswaan Bidang Kesiswaan Kekutian Kurikulum Humas Dan Sarana Maksud Disesuaikan Kenapa Karena Supaya Semuanya Klop nanti ya jadi siapa tahu perkesesuaan di ada program lain misalkan pada hari-hari libur ada program Bapak misalkan liburnya tanggal 1 misalkan ya kemudian nanti peringatannya setelah 17 Agustus kan libur tuh libur maka ada perusahaan disini tanggal 18nya 19nya itu dipakai untuk perlombaan misalkan antar peserta didik maka ini masuknya ke hari libur hari tidak efektif berarti gitu kan maksudnya ya kemudian apalagi menentukan jumlah minggu selama 1 tahun nih dalam 1 tahun itu ada berapa minggu sih gitu dia dimulai supaya mudah sama itu dimulai dari 1 bulan ada berapa minggu gitu menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun nah baru kita cari yang tidak efektifnya dalam 1 tahun berapa setelah dari 1 bulan tadi ya kemudian jumlah minggu efektif itu adalah cara jumlah dengan jumlah minggu efektif itu adalah diperoleh dari jumlah minggu dalam 1 tahun jumlah minggu 1 tahun dikurangi jumlah minggu tidak efektifnya yang libur itu gitu itu kita punya jumlah minggu efektif menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun pelajaran nih dengan cara jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu jadi gini misalkan jumlah minggu efektif Jumlah minggu efektifnya Jumlah minggu efektif Itu adalah hasil dari jumlah minggu Dalam satu tahun Jumlah minggu satu tahun Jumlah minggu tidak efektif Jumlah minggu Tidak efektif dalam satu tahun Diperoleh Jumlah minggu efektif Dari jumlah minggu efektif ini JMA ini Selama satu tahun Kita akan mencari tahu Jumlah jam efektifnya berapa Jumlah jam efektifnya Misalkan ini ada berapa minggu Misalkan ada 60 minggu efektif Satu bulan itu kan 4 minggu rata-rata Kalau satu tahun berarti 48 minggu Satu bulan itu kan 4 minggu rata-rata 3 x 12 berarti 48 4 x 12 48 Ini jangan berguna Katakanlah ini 30 30 lah Gitu ya Yang tiga efektifnya 348 Katakanlah atau Misalkan 30 Aja lah Misalkan ya Misalkan ini kan 30 Nah Kalau ingin tahu Jumlah jam efektifnya Tidak dikalikan saja Kita dalam seminggu Mengajar berapa jam Kali 4 jam Misalkan Maka diperoleh Misalkan kalau Mata pelajaran tertentu 4 jam Misalkan dalam satu minggu Berarti ini 120 jam Nah Dalam satu Tahun nih Satu tahun Kalau mau dibagi dua Dua semester Berarti ini 60 jam Ini 60 jam Kawan-kawan Jadi kita nanti Alokasikan jam ini Si KI KD KD itu Terutama KD Yang ada di permenik Nomor 37 Ke tahun 12 Itu Kesini Jadi kalau ada misalkan Katakanlah 10 KD 10 KD Boleh itu bisa Di KD Di semester Pertama Itu Misalkan 5 KD Semester kedua Itu 5 KD Itu kawan-kawan ya Atau kalau 9 KD Misalkan Kita bagi dua aja nih Ini Semester satunya Ada berapa KD Misalkan Bagi aja Bagaimana kalau misalkan Ininya Nggak 50 KD Atau 40 KD 40 jam Misalkan ya Ini 40 jam Ini 80 jam Maka berarti Yang banyak di semester 2 Gitu kan kawan ya Itu kan kan ya Itu Next Menghitung jumlah Minggu belajar efektif Dalam 1 tahun Sama ya Mendestibusikan langsung waktu Minggu belajar efektif Yang tadi itu Kedalam KD Materi pokok dan Submateri Mententuan alokasi waktu Harus mempertimbangkan Jumlah jam pelajaran Struktur gelum Dan tingkat ke dalam Yang tadi itu Desebutkan Sebetulnya sudah jelaskan oleh Maki ya Oke Dokumen Nah dalam pembuatan Protak dan prosem Dokumen yang diperlukan Di antaranya adalah Ini dokumen yang Yang diperlukan itu adalah Kalian pendidikan Struktur kulikulum Konti dasar Dan silabus Gitu Nah Sebetulnya yang paling penting itu Kalian pendidikan Dalam membuat protak prosem itu Gitu ya Oke Next Langkah-langkah penyusunan prosem Nah Kalau prosem itu Menghitung jumlah hari Belajar efektif Dan jam belajar efektif Tadi Setiap bulan Kan Dan semester dalam 1 tahun Itu Satu Materi pokok yang sesuai dengan Kompensi dasar Yang sesuaian Dua Tingkat kedalaman materi Jadi Nah Kalau ada materi yang sulit Misalkan Kawan-kawan ya Materi yang sulit Berarti itu Gak cukup Dengan sedikit Jam efektif Gitu Misalkan paling banyak Karena materi Misalkan-karenlah ada 3 KD 3.1 3.2 Misalkan ya Dan 3.3 Nah ternyata Di 3.3 Di semester 1 Ini paling sulit Yang biasanya ini Misalkan 6 jam Ini jam jam Karena kita tadi punya 40 jam Ini kan 12 jam Katakanlah ini mah 8 jam Misalkan Boleh gak? Boleh Gitu Nah karena kita memperhatikan Tingkat kedalaman materinya Kalau materinya Sulit Ya berarti disini Lalu Yang ini berarti Asa tadi Tidak melebihi dari tadi 120 jam itu Untuk 1 tahun Tinggal dibagi 2 Untuk 1 semester Eh 2 semester Sebesar 1 Mau berapa jam Mau peserta 2 Mau berapa jam Tergantung ini Kedalaman materi Gitu Kemudian Perkiraan waktu yang dibutuhkan Untuk membuat siswa Kompeten terhadap kompeten dasar Yang bersikutan Yaitu kawan Kapan nih Gitu Muda berikannya Nah itu Dalam penyusunan Persem itu Guru selanjutnya Menentukan Alokasi waktu Dari setiap kompetensi dasar Yaitu Alokasi waktu Di vinci untuk setiap kade Sekaranya nih Jadi kade 31 Mau berapa jam nih Tadi kan Udah jelaskan Sebenarnya ini Oh 6 jam Di bulan apa Berarti 6 jam Itu misalkan Kalau Juli Ada 3 minggu efektif Berarti Cukup di Juli aja Agustus ada 3 minggu efektif Berarti Cukup di Agustus Gitu Ya Kalau ini Karena ada 8 minggu efektif Gak cukup Misalkan ya Berarti Masuk ke Bulan berikutnya Gitu kan kan ya Biasanya nanti Ditabe itu Kayak gini Misalkan ya Kade ini Nomor Kade Nomor Kade Boleh Nomor Kade Kade 31 Ini misalkan Bulan Juli Nanti di Berikutnya lah Alkosik waktu Pembelajaran untuk Setiap Kade Tergantung pada Kompleksitas Kade Kompleksitas Kade Tergantung Keluasan Kade Strategi metode Dan alat bahan Sebelah jaraknya Gitu Selesai Kan gitu Ya Contoh misalkan Dalam prosem Itu prosem sih Kalau prosem Lebih terinci Biasanya Disini misalkan Nomor Boleh pakai nomor Ini boleh ditulis Kade Atau nomor Kade Juga boleh Biar simple gitu ya Nomor Kade 3.1 Misalkan Ini bulan Semester berapa Misalkan Prosem kan ini Semester Semester berapa Bulan Ini bulan Bulan Misalkan Juli Juni Juli Agustus Gitu kan September Oktober November Desember Desember Nah Juli ada berapa Minggu efektif Ini misalkan ada 6 Dibagi nih Jadi 6 Saya Berarti buat saya lagi disini Katakanlah 22 lah Semua biar enak Kalau ada 4 Misalkan Juli ada 4 minggu nih 4 minggu Semua ratas 4 Kita buat 4 dulu lah ya Semua 4 Gitu kan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Betul 1 2 3 4 1 2 3 4 Oke 1 2 3 4 Nah Juli ternyata Minggu efektifnya ada 2 Misalkan ini dipakai Moss dulu Nah ini jangan dipakai Berarti Ini Misalkan Juga dipakai Masih dipakai Moss MPLS Misalkan biasanya Berarti yang efektif Yang dipakai KBM itu 2 Disini 2 jam Disini 2 jam Berarti 4 tuh Kalau kader 3.1 Ada 6 jam Ini totalnya 6 jam tadi Berarti masuk ke Agustus Kawan-kawan Agustus Agustus Misalkan Ini disini nih 2 jam Masuk isi 2 disini Sambil dikasih Diblok orang biru Hijau Misalkan Sementara Di pertengahannya Ini ada libur Misalkan Karena dipakai Peringatan hari Besar nasional Disini 17 Agustusan Libur disini Jangan dipakai Berarti disini Berarti kader 3.2 Setarnya dari sini Kader 3.2 Disini nih Disini berarti 2 Kalau 6 jam Juga ini Sama masuk ke September Dan sesuatu Sampai nanti Diperoleh Nanti total jamnya Minggu efektifnya Disini jumlahin 2 Atau ke bawah Juga boleh Sama nanti Jumlahin ke sini Ketemu Jam minggu Jam efektifnya Begitu kan Itu untuk prosesnya Kalau Protanya Paling mudah sih Itu Misalkan minggu efektifnya Berapa Nomor Kemudian bulan Bulan Jam efektif Minggu efektif Ada berapa Bulannya minggu efektif Minggu tidak efektif Berapa Gitu Anasin Ini Jadi Mantap